Intro Menteri Dalam Negeri atau Mendaikri Tito Garnavian mengaku bersahabat baik dengan tersangka Gubernur Papua Lukas NMB Namun Tito menegaskan bahwa dirinya tak terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB Bahkan itu tak bisa ikut campur terkait kasus Lukas lantaran bukan wilayah hukumnya Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Pada Rabu 21 September 2022 Bahkan Tito mengaku sudah menjalin persahabatan yang lama dengan Lukas NMB Selama ini hubungan antara keduanya pun terjalin dengan baik Tito pun menyebut kasus yang menimpa sahabatnya itu tidak berkaitan dengan Kemendagri Bahkan kasus tersebut tidak berkaitan dengan Tito secara pribadi Lantas ia pun mempertanyakan di mana hubungan antara Kemendagri dengan kasus Lukas NMB Kemendagri itu menyebut kasus yang menimpa Lukas Murni temuan sistem perbankan yang dilakukan PPATK Kemudian sistem perbankan yang mencurigakan itu disampaikan ke KPK Pasalnya PPATK menemukan transaksi yang dianggap mencurigakan di rekening Gubernur Papua itu Diketahui sebelumnya KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB Sebagai tersangka kasus korupsi Disebutkan Lukas NMB telah mengorupsi proyek pembangunan infrastruktur Senilai 1 miliar rupiah Tak hanya itu PPATK juga menemukan 12 transaksi tak wajar dari rekening Gubernur Papua itu Itu adanya video dari pengacara Bapak Lukas NMB yang menyampaikan bahwa Dia merasa dikriminalisasi Merasa dipolitisasi Dan menyebut-nyebut nama saya Saya sampaikan disini Karena saya tidak ingin doorstop Doorstop itu nanti dipotong Saya khawatirnya disitu Sering sudah saya lakukan Lebih baik saya jawab di forum seperti ini Kasus Pak Lukas NMB sama sekali tidak ada hubungannya dengan Menteri Agri Dan saya sudah sampaikan Itu murni kemarin sudah press release jelas Dari Menko Polukam, KPK, dan PPATK Dan saya juga sudah nyampaikan kepada Apa Saya sudah berhubungan sangat baik dengan yang bersangkutan Sahabat saya lama Tapi kan kalau ada masalah hukum saya gak bisa campur Saya sampaikan kepada yang bersangkutan Kepada Yang bertanya Pada kami Bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan Sistem perbankan itu Kami sudah ngecek juga Ke PPATK Yaitu Adanya Di dalam rekening Yang bersangkutan atau puterannya juga Adanya uang yang tidak sesuai dengan profil Dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan Dilaporkan pasti ke PPATK Dan PPATK melakukan pendalaman Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan Mereka kemudian Menyerahkannya kepada KPK Ketika melihat ada Dugaan Tindak pidana di situ Nah kemudian Berproses lah itu Nah kalau seandainya itu Dianggap ada Saya sampaikan kepada Kontak personnya beliau Saya kenal baik Kalau seandainya itu adalah Ada peran daripada Kemendagri Kemendagri Peran kemudiannya dimana Gila gitu Demikian informasi kali ini Nantikan informasi lainnya Hanya di Tribun Wow Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton